Intro Guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah pusat dan daerah ikut mengganteng pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan. Salah satunya yang terpantau pada saat pelaksanaan serbuan vaksinasi masal yang berlangsung di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Jumat 12 hingga Sabtu 13 November 2021. Vaksinasi yang berlangsung dua hari tersebut, setidaknya diikuti sekitar 4.000 penerima vaksinasi baik dari kalangan pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Tak hanya tenaga kesehatan, dengan banyaknya jumlah peserta vaksinasi dalam setiap kegiatan, panitia vaksinasi juga turut melibatkan puluhan relawan yang bertugas mengatur antrian di pintu masuk. Di meja penulisan data, ruang tunggu, meja pemeriksaan kesehatan hingga penerima vaksin mendapatkan suntikan. Bertugas dari pagi hingga sore hari secara bergantian, para relawan yang juga ikut dibantu petugas dari TNI dan Polri juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan tetap berjalan selama proses vaksinasi. Di antaranya memastikan adanya pengaturan jarak antrian, pemeriksaan suhu tubuh, dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki areal vaksinasi, serta penggunaan masker. Tentu pembagiannya ini adalah pembagian yang dari mulai penerimaan peserta, tapi sebelum penerimaan peserta, mereka juga sudah membuat daftar calon peserta, kemudian calon peserta yang hadir mereka akan bless melalui WOSAP, dan pada hari IH tentu setiap relawan sudah dibagi tugas oleh wanitia di Pematang Jantar. Tentu kami yang dari Sumatera Utara memberi apresiasi yang luar biasa kepada teman-temang relawan dari Pematang Jantar yang dengan segala usaha, dengan segala pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu juga harus mendahulukan kegiatan-kegiatan yang memberi mempat kepada masyarakat banyak, terutama bagaimana kita meningkatkan mempatkan imuniti khususnya untuk masyarakat Pematang Jantar. Salah satu relawan yang bergabung dalam kegiatan serbuan vaksinasi TNI dan inti ini, salah satunya Donisia. Dirinya mengaku ingin menjadi relawan untuk ikut sedikit memberikan sumbangsi dan berkontribusi dalam mensukseskan program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah. Sebab menurutnya setiap orang memiliki tanggung jawab dalam upaya untuk ikut membantu pemerintah memperlancar dan mempercepat proses vaksinasi di daerahnya masing-masing. Saya bergabung menjadi relawan tentunya di proses vaksinasi yang berada sejak bulan paret, karena kepingin membantu memberikan sumbangsi wangku sedikit yang ikut mempercepat proses penanggulangan pemerintah supaya teman-teman dalam proses penanggulangan prosesnya bisa lancar, tertib, teratur, semuanya bisa sehat. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama selama masa pandemi ini kita bisa menjaga. Tentunya kami sebagai relawan juga sangat memperketat untuk pemerintah juga. Dalam bertugas mengatur kelancaran serta mobilitas penerima vaksin agar sesuai dengan protokol kesehatan, ia bersama puluhan rekan relawan lain juga dituntut untuk tetap menjaga diri dari kemungkinan terpapar berbagai penyakit di tengah ribuan masa. Untuk membentengi diri sebelumnya ia pun memastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, serta mengkonsumsi vitamin dan beristirahat cukup sebelum bertugas, serta menerima suntikan vaksin nasi pertama dan kedua. Tentunya kami tetap menggunakan masker, yang maksimal mungkin kami sudah pakai dua lapis, kemudian kami tetap konsumsi vitamin, vitamin C, kemudian air hangat, kemudian setelah selesai, sebelum pulang, ataupun setelah berada di rumah, kami sudah pakai pakaian, mandi, bersikersi, kemudian menggunakan apa-namanya ramuan tradisional, jamu maupun apa, kita konsumsi supaya harapannya adalah tetap terjaga. Senada dengan harapan setiap orang, Doni juga berharap situasi pandemi di tanah air segera berlalu. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali leluasa untuk beraktivitas di luar rumah, tanpa ada khawatiran akan bahaya terpapar virus corona.